Keberadaan keong sawah atau yang lebih dikenal dengan sebutan tutut, saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat Jakarta. Selain rasanya yang gurih, ternyata tutut juga memiliki keunggulan dalam menyembuhkan beberapa penyakit dalam tubuh. Kandungan protein yang tinggi yang bisa membantu menyembuhkan penyakit liver, kuning, hingga penambah nasumakan. Sejumlah penelitian menyebutkan tutut atau keong sawah mengandung protein yang cukup tinggi, tetapi kadar lemak atau kolesterol rendah, yakni 15% protein, 2,4% lemak, dan sekitar 80% air. Selain itu, disebutkan juga 75% lemak di tubuh keong adalah lemak yang baik, yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena itu, makanan yang sering disebut makanan kampung ini bisa menjadi alternatif sumber protein hewangi pengganti daging. Jadi kalau di kampung itu duduk-duduknya ini hamal, membuat tanaman padi, soalnya ini hidup makanan, hidup batang padi. Jadi karena kita, apa ya, kalau masyarakat kampung lah rata-rata tahu buat obat juga buat jambung, itu penyakit mam, penyakit liver, penyakit pening. Jadi, membuat stepinya itu ya, supaya ini bisa diusbal di pertahanan. Tutut di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di deretan depan masjid Atsin, semakin naik daun dan laris manis. Para pedagang ini bisa menghabiskan lebih dari 10 kg tutut perharinya. Menurut mereka, pembeli yang paling banyak adalah mereka yang sudah mengetahui manfaat tutut tersebut. Cara memakan tutut juga terbilang unik. Dengan mengandalkan sebatang tusuk gigi, daging tutut dikeluarkan dari cangkangnya, lalu dimakan. Yang menambah gurih makanan tersebut, yakni kombinasi bumbu yang menyerap di setiap daging tutut. Hmm, nikmat bukan? Jangan khawatir akan bau amisnya, kawan. Dengan olahan dan campuran bumbu yang sedap, bau amis selang seketika.